Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Sebelumnya, Fahri Hamzah sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI 2014 hingga 2019 dari fraksi PKS, namun ia absen pada Pilek 2019. Sekretaris Jenderal Gelora, Mahfud Siddiq mengatakan, alasan Fahri Hamzah maju dari dapil NTB1 adalah karena dirinya merupakan publik figur dan basis pendukungnya kuat serta fanatik. Mahfud menyebut, di dapil itu hanya ada alokasi 3 kursi untuk DPR RI, namun ia yakin Fahri Hamzah dapat meraih 1 kursi. Meski demikian secara legal formal, jika Partai Gelora gagal mendapatkan sedikitnya 4 persen suara sah nasional, maka berapapun suara yang dirauk Fahri tak dapat dikonversi menjadi kursi di Senayan. Sementara itu, Ketua Umum Gelora Anies Mata disebut tidak maju sebagai bacaleg pada Pilek 2024. Menurut Mahfud, Anies sejak awal memutuskan tidak maju sebagai anggota Dewan. Namun Anies menegaskan akan memimpin langsung perjuangan politik Partai Gelora. Partai Gelora sendiri merupakan partai pertama yang tidak memanfaatkan kuota maksimal kursi bacaleg yang tersedia di pemilu 2024. Partai Gelora hanya mendaftarkan 481 bacaleg DPR RI di 84 tapil. Sejauh ini sudah ada 14 parpol yang sudah mendaftarkan diri ke KPU yang seluruhnya memanfaatkan kuota maksimal, yaitu 580 bacaleg DPR RI di 84 daerah tapil. Sementara itu, pada Pilek DPRD tingkat provinsi, Gelora mendaftarkan 1.926 bacaleg dari 2.372 kursi. Kemudian Partai Gelora juga hanya mendaftarkan 15.287 dari 19.462 kursi pada 502 dari 508 DPRD kabupaten atau kota yang ada. Terima kasih telah menonton!